Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta kembali selenggarakan Seminar Nasional atau Seminastek yang ketujuh kalinya. Sekaligus Seminar Pertama International Conference on Engineering, Construction, Renewable Energy and Advanced Materials. Dilakukan secara daring Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk ketujuh kalinya menyelenggarakan Seminar Nasional Science dan Teknologi 2021 dan pertama kalinya menyelenggarakan Seminar International Conference on Engineering, Construction, Renewable Energy and Advanced Materials. Seminar Fakultas Teknik UMJ mengusung tema Enhancing Sustainable Technology Towards Society 5.0 atau Meningkatkan Teknologi Menuju Masyarakat 5.0. Beberapa narasumber dihadirkan dalam acara seminar ini, yaitu Ahmad Gamal dari Universitas Indonesia, Ida Idayu Binti Muhammad dari Universiti Teknologi Malaysia, Wanhar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Budianto dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sementara itu untuk Ice Cream 2021 menghadirkan tiga pembicara kunci, yaitu Andri Forusdi dari National University of Singapore, Iswandaru, Widyatmoko. Menurut Dekan Fakultas Teknik UMJ Irfan Purnawan, penyelenggaran kedua seminar ini mengenai teknologi merupakan salah satu wadah untuk tetap bisa kreatif memanfaatkan teknologi menuju era Society 5.0. Seminar Internasional kali ini sedikitnya diikuti peserta dari tujuh negara dengan menghadirkan narasumber baik dari dalam dan luar negeri. Seminar kali ini ada dua seminar ya, yang pertama adalah Seminar Nasional Sains dan Teknologi, ini yang ketujuh kali kita selenggarakan. Kemudian yang satu lagi adalah yang Internasional Seminar on Engineering, International Conference on Engineering, Construction, Renewable Energy and Advanced Material, atau disingkat dengan Ice Cream. Nah ini baru yang perdana. Tahun lalu memang karena pandemi ya, jadi kita tidak menyelenggarakan Seminar Stek. Nah jadi sempat vakum satu tahun, Alhamdulillah 2021 ini Seminar Stek yang ketujuh diselenggarakan kembali plus Ice Cream yang pertama. Untuk teman ini yang kedua ini apa? Yang kedua ini temannya adalah Enhancing Sustainable Technology Towards Society 5.0 ya. Jadi karena kita sudah sama-sama tahu bahwa Jepang sudah menginisiasi Society 5.0 ya. Nah sehingga kita juga insya Allah akan menuju ke sana gitu. Untuk yang internasional ada dari tujuh negara ya. Termasuk dari Indonesia, ada juga dari Argentina, ada dari Belanda, kemudian ada dari India, ada dari Inggris, ada dari Singapur dan Malaysia. Ada tujuh. Nah termasuk dari sumber juga untuk yang internasional dari berbagai negara ya. Ada yang dari Argentina tadi, kemudian ada yang dari UK dan ada dari Singapur. Oh ya yang jelas termasuk salah satunya dampak dari pandemi ini ya. Sehingga bagaimana caranya supaya teknologi ini harus sustain ya. Walaupun dalam kondisi pandemi kita harus tetap bisa kreatif ya. Harus tetap bisa kemudian memanfaatkan teknologi ini supaya pandemi ini minimal lah dampaknya terhadap kita gitu ya. Ditambah yang tadi saya sampaikan, sudah adanya Society 5.0. Sehingga kemudian dua hal tersebut kami gabung menjadi satu tema di acara pada kesempatan kali ini. Di waktu yang sama, dosen arsitektur FTUMJ sekaligus ketua panitia acara mengatakan, acara kedua seminar yang mengusung tema Enhancing Sustainable Technology Towards Society 5.0 merupakan bentuk bagaimana mengaplikasi, khususnya para peneliti dan para akademisi memahami dan turut bergabung dalam teknologi sustainable menuju masyarakat 5.0, sehingga berguna bagi masyarakat luas. Dua-duanya mengusung tema yang sama yaitu Enhancing Sustainable Technology Towards Society 5.0. Kita kan sudah seperti yang disebutkan oleh Pak Adekan tadi ya, kita kan sudah tahu kalau Jepang sudah mengusung Society 5.0, sekarang kita juga berusaha untuk menyebarkan dan berusaha untuk mengaplikasikan juga ini Society 5.0. Karena di Indonesia kan sudah tahu ya, pandemi itu menyurutkan, istilahnya kayak menyurutkan sosial ya, sosial masyarakat gitu. Cuman kami berharap dengan adanya seminar ini, para peneliti, kemudian para akademisi itu memahami dan turut bergabung dalam Sustainable Technology Towards 5.0 ini, Society 5.0 ini, sehingga bisa berguna bagi masyarakat luas. Di hadiri kurang lebih dari 200 peserta secara daring, dua seminar Fakultas Teknik UMJ diapresiasi oleh Wakil Dekan 1 Nurul Hidayati Fitriya dan Dekan 2 Leola Dewiani. Keduanya berharap acara tersebut bisa memberikan input khususnya bagi para dosen maupun peserta dari Fakultas Teknik UMJ di tengah masyarakat. Jadi harapan kami adalah untuk dosen ya, bisa melanjutkan riset-risetnya yang bermanfaat untuk masyarakat, teknologi tepat guna, juga pengabdian kepada masyarakat ya, menjawab ya, persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, sehingga kehadiran Fakultas Teknik khususnya dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Dan tentunya dengan mengikut sertakan mahasiswa ya, karena proses penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat itu akan mengembangkan karakter mahasiswa yang berintelijensia ya, intelektualnya, mengembangkan kecerdasan sosialnya, spiritualnya, dan juga kepedulian kepada masyarakat ya, karena itu adalah inti dari kecendekiawanan. Karena di WADEK 2 itu kan tentunya di bidang SDM ya, nah sesuai dengan temanya Enhancing Sustainable Technology Toward Society 5.0 ini, tentunya di sini kan kita lebih menekankan kepada society-nya gitu ya, berarti kaitannya dengan pekerjaan saya, tentunya saya berharap ke depannya SDM kita itu menjadi lebih, menjadi sumber daya insani yang berkarakter dan juga unggul dengan adanya ini semua. Itu harapan saya. Untuk mahasiswa-mahasiswaku, khususnya Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kalian yang ikut seminar ini, tentunya saya berharap sebagai dosen kalian, ibu kalian di kampus, berharap agar tentunya karakter Anda sebagai akan menjadi sumber daya SDM di tempat bekerja nanti akan menjadi lebih baik lagi, dan tentunya sesuai dengan tagline kita yang berkeunggulan. Ingat itu semua ya, seperti itu. Seperti diketahui, Semnas Tech dan Ice Cream 2021 diadakan sebagai sumbangsi Fakultas Teknik UMJ dalam mengembangkan ilmu pengetahuan keteknikan dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan teknologi berkelanjutan menuju masyarakat 5.0. Dimana dengan musung tema Enhancing Sustainable Technology Towards Society 5.0, seminar ini juga mewadahi publikasi hasil penelitian terbaru dari sembilan bidang keteknikan, yaitu teknik sipil, elektro, kimia, mesin, industri, arsitektur, informatika dan alat berat, serta sains dan teknologi yang relevan. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.